Ini kita akan sampaikan satu tulisan dari seorang jurnalis senior yang gelisah pastinya melihat demokrasi di Indonesia tidak tanggung-tanggung dia mengatakan ganjar pasti menang karena di setting menang. What? How come? Masa iya sih? Masa dalam masa demokrasi yang terbuka ini kemenangan bisa ditentukan. Jadi kita ini pertanyaan retoris yang pura-pura kita heran. Padahal ya begitulah faktanya. Maybe ya. Coba kita bacakan apa yang dia tuliskan. Dan jangan lupa sobat RHS kalian. Dengan adanya polling ya. Pollingnya adalah dua ya. Polling itu masih berlangsung. Ganjar pasti menang karena sudah di setting menang oleh Asyari Usman, wartawan senior Freedom News. Selepas deklarasi pencapresan Ganjar Prono oleh Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi, Presiden Jokowi perasaan lega. Bagi dia yang diinginkannya sudah tercapai, tinggal menunggu tanggal Pilpres 2024. Ganjar akan unggul di Quick Count hitung cepat KPU pada 14 Februari 2024. Beberapa hari kemudian KPU mengumumkan secara resmi bahwa Ganjar terpilih dengan prolin suara 65%. Ketua KPUH Hashimah Syari mengatakan bagi capres yang kalah silahkan datangi Mahkamah Konstitusi untuk menggugat. DMK sudah siap menunggu Ketua Anwar Usman, adi ipar Presiden Jokowi. Gugatan hampir pasti ditolak karena pun kalaupun diterima mana mungkin Ganjar dikalahkan. Pencapresan si penggemar film porno itu berlangsung di istanah batu tulis di Bogor. Dari sini Jokowi bermobil berjam-jam bersama Ganjar menuju Jakarta. Tentulah yang mereka bicarakan bukan soal apa hobi Ganjar dan bukan pula soal kampanye Pilpres. Melainkan apa yang harus dilakukan Ganjar begitu masuk ke istana. Pembicaraan masih berlanjut, Jokowi membawa Ganjar dengan pesawat kepresidenan dari Jakarta ke Solo. Padahal ini urusannya bukan urusan negara ya. Bahkan perasaan lega Jokowi itu kelihatannya sudah sampai pada hari pelantikan Ganjar sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan menghadirinya sambil melempak senyum kemana-mana. Tapi benarkah Ganjar pasti menjadi presiden? Tanda tanya. Apakah tidak ada kemungkinan lain di atas kertas? Iya. Ganjar dipastikan menang. Mana mungkin kalah. Didukung PDIP, Jokowi, Luhut, Panjaitan, Oligarki Bisnis, dan semua instrumen penegak hukum. Anda mau mengalahkan Ganjar, hanya Tuhan yang bisa menggagalkan Ganjar. Itu pun kalau Anda punya iman, termasuk iman tentang takdir. Sejauh ini tampaknya Jokowi tak mengenal konsep takdir, khususnya takdir kekalahan Ganjar. Jokowi percaya persiapan untuk menjadikan Ganjar Presiden ke-8 sudah final. Seperti ditulis Profesor Denny Indrayana dalam artikel panjang tentang pengaturan Ganjar Presiden RI, persiapan untuk memenangkan Ganjar memang sudah sangat matang. Semua orang yang berkepentingan dengan kelanjutan kekuasaan Jokowi lewat tangan Ganjar telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Dana besar dijamin tersedia tak berseri pula. Dari mana dana ini? Tanda tanya. Jawabannya pantas diduga dari kelompok oligarki penindas rakyat. Kebanyakan mereka adalah perampok kekayaan negara. Pokoknya uang mereka selalu menumpuk di bumi Kalimantan, di tanah Morowali, di Papua, di Sumatera, dan lain-lain. Mungkin juga ada sokongan dari luar untuk mainan para pegawai Kementerian Keuangan saja bisa Rp349 triliun, lain lagi Rp189 triliun dari ekspor emas. Apalah artinya dana Pilpres Ganjar Rp100 triliun misalnya? Kecil ini kawan, jadi duit besar dan semua pemegang kekuasaan siap memuluskan Ganjar menuju istana. Sekali lagi tinggal menunggu hal Rpipilpres 2024 saja. Pesimis sekali kawan kita ini. Sahabat yang harus kalian ya. Begini, kita harus satu hal ya. Perjuangan kita yang paling pertama at the first place adalah bukan memenangkan orang. Tetapi memenangkan pemilu yang jujur dan adil. Memenangkan kebenaran, memenangkan rakyat. Jadi kalau mereka mengupayakan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil ya itu pasti musuh rakyat namanya. Karena dia akan membajak suara rakyat. Jadi kalau kita sepakat dengan pemilu yang jujur dan adil maka ya artinya kita berada pada jalur yang sama. Sehingga kita harus mengawal demokrasi ini. Demokrasi elektoral ini agar menghadirkan orang-orang yang jujur dan adil. Prosesnya jujur dan adil. Siapapun yang terpilih ya kita harus legowo menerimanya. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil. Nah itu yang menjadi persoalan. Saya nanti setelah ini akan membacakan kegelisahan seorang Mai Jen. Putra Trisutrisno Kunto Arief Bibowo yang mengatakan bahwa ya kita ini jangan diam saja kalau menghadapi kecurangan-kecurangan seperti itu. Kita tidak berharap bahwa terjadi kecurangan yang masif ya. Tetapi sekali lagi sahabat era sekalian. kecurangan akan terjadi kalau memang dari awal tidak ada satu independensi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP misalnya terlibat dalam sebuah skenario. Itu tidak akan ada pemilu yang jujur dan adil. Kemudian istana, presiden dan kekuatan-kekuatan istana juga terlibat dalam skenario itu. Juga tidak akan ada pemilu yang jujur dan adil. Kita berharap dan berdoa apa yang dituliskan baik Denny Indrayana, Nani S. Deyang kemudian Asari Usman yang mengatakan ganjar pasti menang which is mereka mengatakan menangnya itu dengan cara curang bukan dengan cara yang betul-betul bermartabat. Itu tidak terjadi. Kalaupun ganjar menang, maka menangnya itu harus secara jujur dan adil. Nah kalau secara jujur dan adil tidak ada alasan buat kita protes. Buat kita kemudian protes dari awal. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, nah disitulah masalahnya sobat era sekalian. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Sekali lagi pemilu atau pilpres yang jujur dan adil. Yang demokratis. Yang demokratis itu misalnya tanpa tekanan. Saya diceritakan misalnya seseorang yang mengatakan bahwa aparat itu tidak akan diam saja. Aparat akan terlibat dalam proses pemenangan. Yang bisa dilakukan menurut dia adalah misalnya yang bisa dilakukan adalah ada satuan-satuan tugas yang akan mengawal proses berpemilu tetapi untuk kemenangan orang yang memang akan didukung. Salah satu caranya yang paling gampang adalah dia meyakini bahwa orang memilih karena money politics, karena diberikan uang. Dan uang yang dideploy pasti uang cash gak mungkin kan ditransfer. Nah permainan bisa jadi kalau seandainya misalnya kubu yang kita dukung mau bagi-bagi uang itu dikawal. Tidak boleh diganggu. Tapi kalau kubu lawan yang mau bagi-bagi uang nah itu yang kemudian dimarking agar uang tidak terbagi. Misalnya kalau uangnya itu ada di rumah, di rumah dijagain. Mereka tidak bisa lewat kalau mereka menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Itu yang membuat pemilu kemudian menjadi tidak fair. Kita tidak ingin seperti itu Sobat Eras kalian. Yang kita dambakan inginkan pemilu yang jujur dan adil. Ada gak orang yang mau menolak? Kalau orang yang mau menolak pemilu yang jujur dan adil pasti orang tersebut orang yang gak benar. Orang yang mau melanggar hukum. Nah kita memperjuangkan pemilu jujur dan adil. Jadi at the first place kita bukan memperjuangkan orang terlebih dahulu tapi memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilu yang jujur dan adil itu tercipta ada yang namanya equal field, ada lapangan permainan yang sama maka barulah kita punya preferensi. Kita mau berkampanye buat Ganjar, oke. Berkampanye buat Anis silahkan, berkampanye buat Prabowo-Mongo. Tapi yang penting adalah ada lapangan permainan yang jujur dan adil. Itu yang paling penting. Jadi demokratis, jujur dan adil itu yang paling penting. Kalau bahasa konstitusinya luber dan jurid langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi fair and free, democratic fair and free election kalau internasionalnya. Pemilu yang demokratis, yang bebas dan yang adil. Jika memang pemilu akan curang apakah Pak Refli dan kawan-kawan punya strategi menghadapinya? Apa langkah yang bisa dilakukan hari ini dan nanti? Allahu Akbar ya. It is not my business ya. I'm an ordinary citizen. Saya warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan apa-apa kecuali punya voice melalui media sosial seperti Youtube ini. Jadi kalau melalui media sosial seperti Youtube ini ya ini work for lumayan juga ya. 79.000 rupiah ya. Jadi sahabat-sahabat kalian saya tidak punya kewenangan ya kekuasaan untuk menentukan pemilu jujur dan adil. Tapi nanti setelah ini saya mau bacakan pemilu 2024 jurdil dong TNI harus turun tangan. Ini demi masa depan bangsa. Masa penguasa selalu menang sih. Gak fair kalau emang dipilih rakyat ya terbukalah. Jujur dan adil dong. Ya dalam pemilu yang terbuka jujur dan adil gak penting siapa yang menang. Yang paling penting adalah memang rakyat menyukainya maunya. Tapi jujur dan adil. Biasanya kelakuan dari oligarki dia menghalangi dia tidak menghendaki yang namanya an open competition. Jadi kompetisi yang open dia tidak mau. Dia maunya ya kompetisi yang tidak open. Jadi dia tidak mau an open competition. Coba kita ini langit biru Anis versus Ganjar 37,9%. Ganjar 44,7%. Anis versus Prabowo ya. Kemudian Anis 33,7%. Prabowo 49,3%. Simulasi duel di survei indikator. Ya this is the question sesungguhnya. This is the question. Di dalam semua survei Anis itu nomor tiga terus. You name it. Survei-survei besar walaupun saya selalu protes. Karena survei itu tidak pernah menyebutkan sumber dananya dari mana. Kalau memang Anis cuma nomor tiga dan jauh angkanya. Kenapa kemudian dihalang-halangi seolah-olah takut. Makanya saya katakan survei Anis selalu nomor tiga. Tapi kalau kita baca Google Trend Anis nomor satu. Kalau kita baca polling-polling yang diadakan termasuk di RH Channel Anis nomor satu. Kalau kita baca big data Anis nomor satu. Jadi kalau dia memang cuma nomor tiga gak perlu ditakutkan. Tahu nanti Ganjar dan Prabowo yang akan masuk final dan mereka merupakan endorsement dari istana. Jadi gak perlu khawatir. Tapi kalau istana khawatir kasak-kusuk-kasak-kusuk bagaimana menggagalkan pencapresan Anis. Nah ini there must be something. Oke. Ini gak ada lagi yang donasi. Gak paham mungkin caranya ya. Jadi saya baru ngerti bahwa ada open donasi ya. Oke. Menarik ya. Jadi nanti kita bisa apa. Apa namanya. Perang. Perang apa. Ibaratnya perang apa ya. Perang kontribusi apa. Kalau di apa. Kalau di ini. Oh perang koin. Kalau di ini. Kalau di TikTok ya. Oke. Ada yang bilang pastilah menang secara sudah diatur. Menang kok. TNI harus berpolitik dengan cara menjaga keadilan dan kecurangan yang terstruktur. Sebenarnya itu bukan berpolitik. TNI itu harus menjadi garda terdepan menjaga pemilu itu jujur dan adil. Jadi kalau misalnya TNI itu berpolitik memenangkan pihak tertentu. Maka TNI itu adalah TNI yang pengkhianat. Iya kan. Jadi kalau TNI itu adalah TNI memenangkan pihak tertentu. TNI itu TNI pengkhianat. TNI yang sapta margais. Yang patuh pada konstitusi adalah TNI yang menjaga pemilu itu jujur dan adil. Artinya. Dia tidak memenangkan siapapun. Dia menjaga lapangan permainan agar tidak becek. Agar terjadi yang namanya equal field. Soal menang itu soal yang intinya terserah kepada suara rakyat. Nah kalau TNI terlibat di dalam pemenangan maka TNI itu sesungguhnya menjadi pengkhianat konstitusi. Pengkhianat rakyat ya. Itu ya saya menghimbau saja kepada Panglima TNI Yudho Pariburno. Kepada KS Adi Dudung Abdurrahman. Atau siapapun yang memegang puncak pucuk pimpinan TNI. Agar TNI tidak terlebat. Tidak terjebak kepada permainan untuk memenangkan pasangan calon. TNI harus berada pada garda terdepan untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil. Menjadi pengawas agar terjadi pemilu yang jujur dan adil. Gimana caranya tidak dicurangi lagi Bung Refli seperti sebelumnya tengah malam penentuan? Sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan adalah people participation. Partisipasi masyarakat untuk menjaga suara mulai dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. Tapi kalau kita punya raw materials di TPS baik itu C1 C1 planu dan kemudian di manajemen secara baik. Itu bisa menjaga suara murni dan konsekuen. Tapi kalau TNI punya komitmen misalnya ada deklarasi dari pimpinan TNI untuk menjaga pemilu itu jujur dan adil. Memerintahkan semua prajurit TNI menjaga TPS. Kemudian semuanya itu harus dikerahkan menjaga pemilu yang jujur dan adil. Nah itu baru keren. Jadi pemilu jujur dan adil dia mengabdi kepada negara bukan mengabdi pada kekuasaan. Tapi sayangnya ada gak yang kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya adalah ketika ditanya politik global apakah Ganjar diem aja atau hanya Anis versus Prabowo di debat Capres 2024? Kita lihat ya kalau kita misalnya sobat era sekalian memperhatikan soal debat Capres di 2024. We don't know exactly apakah Anis akhirnya bisa nyalon atau tidak. Prabowo bisa nyalon atau tidak. Ganjar apakah bisa nyalon atau tidak. Mudah-mudahan di ujung tiba-tiba ada presidential threshold dihilangkan. Maka calon-calon presiden itu berhamburan lebih dari satu calon. Kita berharap lah adakah ajaibannya dicabutnya presidential threshold walaupun rasanya agak berata. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena kekuasaannya sesungguhnya dari yang maha kuasa. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciam. Terima kasih telah menonton!